Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre dan apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun Kali ini, Om Andre berada di Balai Lelang JBA Tipar Cakung dan akan menyampaikan kepada teman-teman semua mobil apa saja yang ada di Balai Lelang JBA Tipar Cakung seperti apa kondisinya, berapa harganya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai dasar acuan untuk mencari mobil bekas ya Buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau request mobil apa yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar dan buat teman-teman semua, kalau misalkan baru datang ke channel Om Andre tekan dulu subscribe-nya dong agar bisa mengetahui update-an terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre Oke buat teman-teman semua, selamat menikmati videonya dan tetap sehat selalu ya Nah teman-teman, untuk mobil yang pertama ada dari lot yang ke-67 terdapat Nissan Levina 1800cc tipe XV unit ini tahun 2011 dan untuk harganya sendiri di 65 juta rupiah untuk STNK sudah mati di Maret tahun 2020 dan odometer sudah jalan di 190 ribuan kilometer teman-teman mobil ini transmisinya manual untuk eksteriornya C interior D lalu mesinnya C kondisi mesin dan transmisi cukup bagus untuk klaksonnya sayang sekali tidak bunyi kemudian di interiornya power window-nya rusak sudah ada seat cover plafon kotor dan juga pada stirnya kotor untuk di bagian eksterior cuma lampu bohlam utamanya mati dan list pelang bawah penyuk besar ya teman-teman semua kita lanjut untuk mobil selanjutnya ada di lot ke-79 ada Mitsubishi Expander tipe Ultimate tahun 2018 mobil ini dijual dengan harga lelang 175 juta rupiah dan STNK sudah mati di November tahun 2019 odometer baru jalan di 29 ribuan kilometer dan kunci masih ada 2 transmisi otomatis mobil ini secara keseluruhan nilainya B masih sangat bagus sekali mesin, transmisi, interior, eksterior gak ada masalah apapun dan mobil ini siap dipakai buat teman-teman semua ke luar kota mungkin cuma ada plafon kotor sedikit kursi kotor sedikit spion elektrik juga ada goresan sedikit itu tidak terlalu menjadi masalah karena itu hanya minus pemakaian saja ya teman-teman semua kita lanjut untuk mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-85 di lot yang ke-85 ada Toyota Camry tipe G tahun 2013 dijual dengan harga lelang 167 juta rupiah dan untuk STNKnya sudah mati di Februari tahun 2020 dan odometer sudah jalan di 98 ribuan kilometer untuk kondisi mesin dan interior mobil ini mendapatkan nilai B tetapi untuk eksteriornya mendapatkan nilai C ya teman-teman untuk mesin, transmisi, dan juga yang lainnya masih cukup bagus di interior juga cuma ada beberapa titik kusam dan di eksterior juga tidak ada catatan khusus bahwa unit ini ada penyokan ataupun ada baretan yang berarti ya secara keseluruhan sih mobil ini masih sangat fit sekali dan untuk Toyota Camry tahun 2013 dengan harga 100 jutaan ini sangat worth it ya teman-teman semua oke kita mulai ke mobil yang selanjutnya ada Honda BR-V tahun 2019 dijual dengan harga lelang 125 juta rupiah STNK sampai Agustus tahun 2020 dan yang ini nih odometer baru 4000 teman-teman masih sangat rendah sekali transmisinya otomatis eksteriornya B interior C lalu mesinnya B mesin, transmisi, eksterior gak ada masalah apa-apa lah ya ini masih sangat bagus sekali di interior juga tidak ada masalah apa-apa cuma di bagian plafon ada kotor kecil dan juga di bagian setir juga kotor kecil namun secara keseluruhan mobil ini masih di atas 90% lah ya masih sama seperti baru apalagi kilometernya yang baru jalan 4000 bayangkan 4000 berarti sama sekali belum ganti oli lah ya kalau misalkan dari baru seperti itu oke untuk selanjutnya ada mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2016 dijual dengan harga lelang 135 juta untuk STNK-nya sendiri sudah mati di September 2019 dan odometer sudah jalan di 50 ribuan kilometer mobil ini transmisinya manual dan ini merupakan Avanza Veloz yang bater mesin 1300 cc untuk eksterior mobil ini B interior C lalu mesinnya B mesin, transmisi masih cukup bagus di bagian interior cuma ada beberapa noda kusam pada plafon dan juga pada setirnya untuk eksterior hanya spion elektriknya ada goresan kecil namun untuk yang lainnya mobil ini masih sangat bagus sekali dan masih sangat jauh sekali lah ya untuk dipakai keluar kota lalu untuk mobil lelang selanjutnya di JBA Tepar Cakung ada dari lot ke 93 di sini ada Honda Jazz GE8 tahun 2012 dijual dengan harga lelang 130 juta rupiah test TNK sendiri matinya di bulan Juli tahun 2020 dan odometer sudah jalan di 140 ribuan kilometer transmisi mobil ini otomatis ada pun penilaian mobil ini eksteriornya D, interior C, dan mesinnya C untuk di bagian mesin kondisi akinya mati dan juga ada rem besan oli kemudian di bagian interior sudah ada jok kulitnya dan juga untuk setir, kursi, dan plafon ada kusam di bagian eksterior mobil ini masih cukup bagus hanya ada baretan-baretan halus dan tidak ada penyokan-penyokan bekas kecelakaan nah seperti itulah Honda Jazz dijual dengan harga lelang 130 juta rupiah untuk selanjutnya ada dari lot 94 terdapat Toyota Camry tipe V tahun 2010 mobil ini dijual dengan harga lelang 112 juta rupiah dan STNK sudah mati di Januari tahun 2019 untuk odometer di 125 ribuan kilometer dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis untuk eksterior mobil ini D, interior C, dan mesinnya C kondisi mesin terdapat rem besan oli lalu untuk di bagian interior AC-nya tidak dingin setir plafon dan juga kursinya kusam kemudian untuk plafon juga kotornya itu lumayan ya seperti itu di bagian eksterior untuk velg dan bannya itu imitasi dan juga spion elektriknya ada goresan teman-teman semua kita lanjut untuk mobil selanjutnya ada dari lot yang ke-95 lot yang ke-95 terdapat Daihatsu Sigra tahun 2016 dijual dengan harga lelang 88 juta rupiah dan STNK sudah mati di Oktober 2019 odometer baru jalan di 30 ribuan kilometer dan mobil ini transmisinya otomatis untuk eksterior mobil ini C untuk interiornya C dan mesinnya B kondisi mesin dan transmisi masih joss masih sangat bagus sekali di bagian interior hanya ada beberapa titik kotor pada plafon dan juga pada setirnya untuk eksterior lampu sen depan kanan spionnya pecah ya teman-teman semua nah seperti itulah Daihatsu Sigra yang dilelang dengan harga 88 juta di balai lelang JBA tipar cakung buat teman-teman semua bisa datang langsung ke sana untuk selanjutnya mobil lelang di lot ke 96 ada Suzuki R3 tipe GX tahun 2012 mobil ini dijual dengan harga lelang 89 juta rupiah dan untuk STNK-nya mati di bulan April tahun 2019 odometer mobil ini sudah jalan di 74 ribuan kilometer untuk kunci mobil ini masih ada 2 dan mendapatkan penilaian di eksteriornya C interior B lalu mesinnya C sayang sekali untuk indikator check engine-nya hidup kemudian untuk oli terdapat rembesan lalu untuk kondisi mesin sedikit bergetar teman-teman di bagian interior hanya ada beberapa titik kusam baik itu di kursi plafon dan di setirnya untuk di eksterior lampu utama kiri retak dan lampu utama kanan retak juga teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati